Halo, jumpa lagi di channel kami. Saya Aini Dadya Umar. Halo. Kali ini saya mau mewawancara suami saya ini tentang novelnya yang sudah lama dia tulis. Kamu nulisnya sejak kapan? Sejak SMA. Kelas 2, sepertinya. Sampai S2. Saat S2. Belum selesai sih, mendekati selesai S2. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun? Lawa-lawa. Novelnya tentang... Vampir? Judulnya adalah Menyeberang Kegelapan tentang Vampir. Kenapa tentang Vampir? Karena saya dari sejak kecil itu suka dengan tokoh vampir. Mungkin dari novel yang berjudul Dracula. Linknya ada di atas. Ada link tentang saya membahas tentang novel itu maksudnya. Jadi dari situ suka dengan tokoh vampir gitu lah. Terus kenapa saya menulis pini. Itu juga awalnya. Itu wawancara sendiri. Iya ya. Mulainya karena apa ya? Oh karena waktu itu ada film tentang vampir ya? Yang tapi yang tidak bisa saya lihat karena ada... Kamu kalah suara ya waktu itu? Kalah suara. Yang di keluarga lah. Di keluarga? Waktu itu di RCT kalau nggak salah. Kalah sama Star Trek ya? Iya. Karena kemudian saya menyalurkan channel itu, channel apa? Kerita puasan tentang... Kok menyalurkan rasa tidak suka, rasa kesal kamu? Dengan menulis. Dengan menulis cerita tentang vampir. Kamu rasa tidak puasnya banyak banget ya sampai... Iya karena ternyata yang ada di pikiran jadinya bertambah, 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 bertambah gitu terus ya udah. Ini segini terus kemudian ini pernah dicoba untuk setelah jadi, setelah sampai S2 itu selesai, setelah tamat, kemudian saya coba untuk diterbitkan gitu ya ke salah satu penelbit di Indonesia tapi belum berhasil. Itu tebal banget soalnya. Ya mungkin itu alasannya nggak tahu. Waktu kuliah dulu kamu sempat jadi kayak translator ya? Iya. Di pervampiran. Karena mungkin karena saya terlalu mendalami tokoh vampir itu jadi saya berpura-pura lah menjadikan diri saya sebagai seperti vampir. Jadi kuliah itu saya pakai-pakaian yang serba hitam gitu. Bajunya hitam, celana hitam. Terus saya berusaha menghindari... Matahari. Matahari. Jadi berjalannya itu kalau mau masuk kelas itu mencari ada bayangannya gitu. Aku dulu juga gitu sih. Bukan aku sih temen. Supaya nggak hitam. Ya kalau saya, saya mah supaya tidak terbakar gitu. Terus kemudian temen melihat kelakuan saya seperti itu gitu. Bukan kelakuannya yang menghindari matanya karena itu tidak. Mungkin mereka tidak tahu ya kenapa saya melakukan itu. Eh tidak melihat saya melakukan itu. Yang dia perhatikan karena saya pakai baju hitam-hitam itu. Karena saat itu mahasiswa nggak ada yang seperti itu gitu. Cuma saya aja mungkin yang pakai baju hitam-hitam. Ya hari tertentu lagi. Terus kemudian akhirnya mereka ada beberapa orang lah. Laki-laki perempuan memutuskan untuk mengikuti apa yang saya lakukan di hari itu. Kayaknya hari... Kalau nggak salah sih hari Jumat gitu ya mungkin. Atau hari saat-saat, entahlah lupa lah. Mungkin pada hari itu mereka sepakat pakai warna hitam-hitam. Jadi sama seperti saya. Entah kenapa begitu. Terus kamu jadi punya berapa pengikut waktu itu? Ya ada... Mungkin ada lima atau enam. Kalau belum dalam ke dunia kevampiran, saya jadi ke mereka vampir. Tapi mereka hanya mengikuti bajunya aja sih. Oh nggak nggak ikut. Saya mau berapa. Enggak. Kenaungan gitu. Enggak itu sih. Enggak. Kurang-kurang kapah berarti ya. Enggak kapah berarti ya. Terus teman-teman kamu yang ngikutin kamu itu... Ada yang tahu kamu nulis ini? Hmm ada. Ya ada. Yang terutama penulis. Salah satu pengikutnya penulis? Oh nggak. Dia nggak mengikuti. Oh iya. Nggak mengikuti jadi yang pakai baju hitam atau nggak. Oh. Tapi dia penulis juga. Terus kamu nggak nyebut dia kenapa? Hah? Terus kamu nyebut dia kenapa? Aku jadi bingung nih konteksnya apa sih. Enggak. Dia juga... Apa tadi itu pertanyaannya? Kan aku nanya dari... 6, 5, 6 orang teman kamu yang mengikuti kamu... Mengikuti tren kamu itu... Nggak ada yang... Tapi kamu punya teman yang tahu bahwa kamu nulis. Yang sekarang jadi penulis juga. Oh iya kenapa kita... Kenapa akhirnya kita memutuskan menerbitkan di Watford? Biar untuk memudahkan akses supaya... Kalian semua bisa langsung baca atau bagaimana? Ya seperti itu mungkin nggak? Hehehe. Kalau misalnya harus di... Kalau kembalikan ke penerbit kan ya. Takut lama. Ini kasiannya tokohnya sudah... Menunggu. Udah. Udah berapa tahun nunggu. Udah bertahun-tahun. Udah hampir busuk ini kalau... Cuma debunya udah... Banyak banget. Bukan buku lagi itu. Hehehe. Ya. Akhirnya diterbitkan lewat. Jadi sekarang sudah sampai bab? Sekarang ya. Udah saat video ini? Sudah... Sudah tayang sampai bab sebelas. Oh ya sebelas. Jadi... Kisah pertama. Ini kan ada 5 kisah. 5 novel. 5 kisah lah. Ya. Terus 1 kisahnya 1 bab ya. Dimulai dari bab 15 ya. 1 bukunya. Iya. 1 bukunya 1 abad. Iya. 1 bukunya 1 abad. 1 abad. Oh iya. Ini ada dibagi atas abad ya. Ini abad 15, 14. 15 ya. 14 sekian lah. Di akhiri sampai bab 19 berarti ya. 18 sekian. Saya belum baca sampai terakhir. Baru sampai sekarang ngeditnya sedang di buku kedua. Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Sekarang saya mau membacakan sekelumit. Eh bukan sekelumit ya. Sebagian dari buku yang pertama ini. Dulu saya nulisnya Julian... D'Aeris. D'Aeris. Dan Julianis Michael D'Aeris. Dia orang Itali. Kebangsaan Itali. D'Aeris. Tapi... D'Aeris nya itu... Nama keluarganya D'Aeris itu tidak kurang pas gitu ya. Tidak pas. Soalnya pas dicari di sejarahnya... Ada... Ditemukan. Ditemukan. Ada... Castel... Oiya. Oteranto. Castel... Castel Aragonese di Oteranto. Jadi ya... Sudahlah dipakai saja rumah itu. Sudahlah dipakai. Jadi sekarang namanya... Toko utamanya adalah Julian... Julian... Aragonese. Aragonese. Ya. Ya. Dan ini... Kisahnya yang saya akan bacakan ini... Pas waktu awal-awal dia... Bertemu atau melihat... Ya bertemulah. Bertemu dengan vampir yang akan mengubah menjadi vampir gitu. Jadi dia masih manusia. Dia adalah... Waris... Bukan kerajaan ya. Dia kayak anak bangsawan gitu ya. Anak bangsawan lah ya. Terus dia lagi ada acara ulang tahun. Jadi ulang tahunnya dia yang ke-25 itu dirayakan. Nah kemudian dia... Melihat dan bertemu dengan... Orang yang nantinya akan menjadi... Orang. Makhluk. Yang akan menjadi master vampirnya atau guru vampirnya. Nah. Oke. Itu lagi ada acara pertunjukan... Ulang tahunnya. Ulang tahunnya. Ulang tahunnya. Terus setelah acara itu selesai... Terus dia... Melihat. Diberes-beresin gitu ya. Ruangannya itu. Aku memperhatikan ruangan yang mulai sepi. Beberapa pelayan sibuk membereskan kursi-kursi dan menjelak keramik. Tiba-tiba... Getaran keresahan merampati tubuhku. Mendesakku. Berbalik. Aku kaget saat melihat pria di balkon tadi berdiri di dekatku. Sudah berapa lama dia berada di belakangku. Pria itu sangat jangkung dan pakaiannya serba hitam. Persis seperti tadi. Warna kulitnya sangat tidak biasa. Putih bagai daging. Bagai gading. Bagai gading. Mungkin dia orang terpucat yang pernah kulihat. Rambutnya yang hitam kelam dan lebat di sisi rapi ke belakang. Wajahnya agak lonjong. Secara keseluruhan penampilannya seperti bangsawan. Apakah dia bangsawan? Sekilas senyum simpul tersungging di bibirnya yang tipis. Tuhanku Aragonese del Tranto. Ujarnya seraya membukuk hormat. Hanya dia yang memanggilku seperti itu. Perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya Felix Dumbraveni. Tamu ayah anda. Dari namanya aku tahu dia dari Rumania. Mungkin keturunan keluarga Rumania yang tinggal di sini. Tidak mungkin ayahku mengundang orang dari negeri jauh. Saya harap anda betah di sini Tuan Felix. Jawabku datar. Pandanganku tertumbuk pada bros perak yang menempel di kerah bajunya. Panggil saja Felix. Pejarnya sopan. Sejujurnya, saya merasa terhormat karena berkesempatan menjadi tamu di tempat ini. Ayah anda memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Saya sangat kagum padanya. Ayah saya pasti senang mendengar sanjungan anda. Anda tidak berkeliling bersama tamu-tamu lain? Tidak. Sebenarnya saya ingin bertemu dengan anda. Anda sangat menarik perhatian saya. Saya selalu tertarik pada orang-orang seperti anda yang hidup dalam kemewahan tapi menyukai kesederhanan. Aku tidak mengira dia mengetahui isi hatiku padahal kami baru bertemu. Aku terpaku bagai patung seakan-akan dia memiliki kekuatan untuk membuatku diam. Saya juga tertarik dengan nama anda yang tidak khas Italia, Julian. Aku tertawa mendengarnya. Nama itu pemberian mendiang ibu saya. Dia orang Spanyol. Mulanya ayah saya ingin menamai saya Juliano. Tapi rasa cinta membuatnya mengalah. Felix ikut tertawa mendengar penjelasanku. Ayah anda orang yang romantis. Keberatankah jika saya menemani anda jalan-jalan berkeliling kastel? Tanyaku ragu. Terima kasih Tuan. Tapi saya harus segera pergi. Sebaiknya anda menemani tunangan anda. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Felix membukuk hormat lalu mundur kemudian berbalik menuju ruang depan. Aneh rasanya seperti baru bertemu setan. Pria itu seakan-akan sudah sangat mengenalku padahal kami baru saja berkenalan. Dan aku sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai dirinya. Begitu dia pergi, badanku dapat digerakkan kembali seakan-akan kekuatan yang tadi memberati tubuhku lenyap. Rasanya seperti baru terjaga dari mimpi. Oke itu saja ya. Udah begitu saja. Link untuk membaca bukunya ada di deskripsi ya. Silahkan di klik saja itu gratis. Jadi tidak usah harus sign up dulu atau apa. Langsung saja membaca. Oke terima kasih sudah menonton video kami. Nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa.